Wali kota Blitar, Santoso akhirnya muncul ke publik usai jadi korban perampokan dan penyekapan di rumah dinas. Dan Santoso menceritakan bagaimana detik-detik perampokan secara beringas masuk ke dalam rumah dinasnya tersebut. Santoso tampak masih lemas saat menceritakan bahwa perampokan yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari, di mana saat itu pintu kamar pribadinya dirumdin, digedor-gedor. Santoso pun terbangun, namun pintu sudah dijebol. Santoso kemudian diikat oleh perampok, ia dan istrinya tak bisa berkutik. Para perampok kemudian menanyakan soal berangkas ke Santoso. Namun saat dijawab dirinya tak punya berangkas, perampok tak percaya dan mengira Santoso berbohong. Mereka pun mengobrak abrik isi lemari dan mengambil perhiasan yang dipakai sang istri. Setelah puas melancarkan asinya, para perampok pergi dan meninggalkan Santoso dan istri dalam kondisi terikat. Pintu saya itu dari jebol, ada tiga orang kalau tidak salah. Masuk pintu kamar yang sebelah timur, dekatnya pulang. Itu langsung menyergap saya dan istri saya. Kemudian saya disuruh tengkurap, mulut dilakkan, kemudian mata juga begitu. Terus saya disuruh tengkurap, ke lantai mengadap ke timur. Tangan saya juga diborgol di belakang, dikat, kaki saya juga demikian. Terus istri saya juga diperlakukan sama. Cuma istri saya yang tidak di bawah, dia berdiri itu. Berdiri mengadap ke utara. Pada waktu itu, sasaran yang diminta, dia minta kepada saya itu menunjukkan perangkasnya. Perangkas, perangkas siapa? Bapak dimana? Saya kan selama ini tidak punya perangkas.